Hadir di deklarasi Partai Damai Kasih Bangsa yang mengundang para pendeta yang hadir. Berapa Pak Aprih pendetanya? Ada 150 pendeta yang hadir, di mana mereka punya jemaat masing-masing. Dan secara antusias mereka benar-benar mendukung secara dengan kesadaran penuh untuk membangun Jakarta bersama. Oleh karena itu saya tentu atas nama pasangan Ridho, Ridhoan Kamil Suswono mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Partai Damai Kasih Bangsa. Dengan para pendeta yang tadi sudah mengikrarkan bersama dan poin-poin ikrarnya saya sudah tanda tangani. Karena itu memang bagian dari kebersamaan untuk membangun Jakarta yang lebih baik ke depan. Ya tadi saya lihat ada dialog juga, dalam dialog tadi diantaranya lebih banyak menyampaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, agar penanganan pada masyarakat marginal betul-betul terus ditingkatkan. Dan tentu kami sudah sejalan dengan visi-misi Ridho dan juga dengan derapan program yang akan kita kerjakan di Menata Jakarta ini. Jadi artinya apa yang ditanyakan, apa yang dikeluhkan itu akan memang bagian dari yang akan diselesaikan oleh pasangan Ridho ini. Ya depat biasa saja sih ya, gak ada persoalan kosong segala. Karena kita kan sudah ada nanti dari visi-misi yang sudah ada. Hanya problemnya itu waktu aja. Sebenarnya kalau depat kan mestinya ya lost aja gitu kan. Kemudian panelisnya menyecar kalau bisa dia jawab ini kemudian dicecar lagi sama panelis. Sampai kan ini kan panelis yang sudah membuat pertanyaan, yang kemudian dijawab dan tidak ada lagi feedback dari panelis kan. Jadi yang repot ini justru waktu. Kita harus menjawab misalnya dalam waktu 2 menit. Ya bayangkan misalnya membuat, merumuskan ya satu kalimat-kalimat yang pas, yang kadang-kadang itu bikin kita ini jadi akhirnya apa yang ada di hati ini gak bisa atau yang dipikiran itu gak bisa terungkap semua gitu ya. Karena concern waktu. Kayak kemarin saya mau baca puisi aja keburu habis waktunya. Eh apa pantun. Mau baca pantun udah keburu habis. Ya itu contoh ya seperti itu. Iya jadi yang itu mungkin ke depan ya kalau bisa. Tapi ini kan mungkin sudah dirumuskan oleh KPUD ya. Mungkin mendadak perubahan juga bukan hal yang mudah kan. Jadi kita ikuti aja lah pakem yang sudah digariskan oleh KPUD. Gitu aja sih. Ini kan kalau kita lihat tema debatnya itu terkait dengan ekonomi dan juga berikutnya. Ya tentu saja pasti ada. Karena kan saya sudah keliling ya ke pasar-pasar, keliling ke perumahan-perumahan yang kumuh. Yang juga ke tempat-tempat apa namanya ya apa istilahnya ruang terbuka hijau. Ya artinya banyak yang nanti bisa kita diskusikan lah. Ya mudah-mudahan dengan gagasan-gagasan yang bagus ya. Ya tapi ya semua itu ya kalau tidak Ridho menang ya memang kami gak bisa mengimplementasikan kan. Ya mudah-mudahan saja doakan saja ya. Supaya Ridho menang satu putaran aja lah. Kan sayang uangnya hilang juga nanti untuk penyelenggaraan pilkada lagi. Jadi besok gak akan ada agenda besokan nih? Atau mau propositif persiapannya? Tergantung nanti. Kadang-kadang ya apa namanya agennya sering kadang-kadang juga ada permintaan dadakan. Kalau dianggap memang penting ya kita apa biasanya penuhi. Ya oke ya mas ya. Ya sebagai PTKP ini. Karena memang Mas Susi ini sudah kami kenal lama, udah teman. Kedua juga visi-misinya ini cocok untuk keberagaman kita ke depan dan membangun Jakarta ke depan. Jadi itu aja. Mereka sendiri melihat sosok Pas Susona dan Paribon Kamil ini? Ya pas. Mereka punya pengalaman. Paribon kan pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur. Saya pikir lebih mudah untuk membimbing Jakarta ke depan. hadir di deklarasi Partai Damai Kasih Bangsa yang mengundang para pendeta yang hadir. Berapa Pak Abri pendetanya? Ada 150 pendeta yang hadir di mana mereka punya jemaat masing-masing. Ya dan secara antusias ya mereka benar-benar mendukung secara apa namanya dengan kesadaran penuh untuk membangun Jakarta bersama. Ya oleh karena itu saya tentu atas nama pasangan Ridho, Ridhoan Kamil Susono mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Partai Damai Kasih Bangsa. ya dengan para pendeta yang tadi sudah mengikrarkan bersama dan poin-poin ikrarnya saya sudah tanda tangani karena itu memang bagian dari kebersamaan untuk membangun Jakarta yang lebih baik ke depan. Ya tadi saya lihat ada dialog juga ya dalam dialog tadi diantaranya lebih banyak menyampaikan persoalan-persoalan sosial ya yang ada di masyarakat. agar penanganan pada masyarakat marginal ya betul-betul terus ditingkatkan. Dan tentu kami sudah sejalan ya dengan visi-misi Ridho ya dan juga dengan delapan program yang akan kita kerjakan di Menata Jakarta ini. Jadi artinya apa yang ditanyakan apa yang dikeluhkan itu akan memang bagian dari yang akan diselesaikan oleh pasangan Ridho ini. Ya depat biasa saja sih ya nggak ada persoalan khusus enggak lah karena kita kan sudah ada nanti dari visi-misi yang sudah ada hanya problemnya itu waktu aja sebenarnya kalau depatkan mestinya ya loss aja gitu kan kemudian panelisnya menyecar kalau bisa dia jawab ini kemudian dicecar lagi. Sampai kan ini kan panelis yang sudah membuat pertanyaan yang kemudian dijawab dan tidak ada lagi feedback dari panelis kan. Nah yang repot ini justru waktu ya kita harus menjawab misalnya dalam waktu 2 menit. Ya bayangkan misalnya membuat merumuskan ya satu kalimat-kalimat yang pas yang kadang-kadang itu bikin kita ini jadi akhirnya apa yang ada di hati ini nggak bisa atau yang dipikiran itu nggak bisa terungkap semua gitu ya. Karena concern waktu. Kayak kemarin saya mau baca puisi aja keburu habis waktunya. Eh apa pantun. Mau baca pantun udah keburu habis ya itu contoh ya seperti itu. Bapak persiapannya bagaimana mematahkan puisi keburu waktu itu? Iya jadi yang itu mungkin ke depan ya kalau bisa. Tapi ini kan mungkin sudah dirumuskan oleh KPUD ya mungkin mendadak perubahan juga hal yang bukan hal yang mudah kan. Jadi kita ikuti aja lah pakem yang sudah digariskan oleh KPUD gitu aja sih ya. Bapak ini kan kalau kita lihat tema debatnya itu terkait dengan ekonomi dan juga krisis. Iya tentu saja pasti ada karena kan saya sudah keliling ya ke pasar-pasar, keliling ke perumahan-perumahan yang kumuh, ya juga ke tempat-tempat apa namanya ya apa istilahnya ruang terbuka hijau ya artinya banyak yang nanti bisa kita diskusikan lah ya mudah-mudahan dengan gagasan-gagasan yang bagus ya. Ya tapi ya semua itu ya kalau tidak Ridho menang ya memang kami gak bisa mengimplementasikan kan. Ya mudah-mudahan saja doakan saja ya supaya Ridho menang satu putaran aja lah. Kan sayang uangnya hilang juga nanti untuk penyelenggaran pilkada lagi. Tergantung nanti kadang-kadang ya apa namanya agenda sering kadang-kadang juga ada permintaan dadakan kalau dianggap memang penting ya kita apa biasanya penuhi. Ya pakai ya mas ya, yuk. Ya sebagai BDKB. Sebagai BDKB. Sebagai BDKB dan dibukung sama BDKB. Bukung pasangan BDKB. Karena memang Masus ini sudah kami kenal lama, udah teman. Kedua juga visi-misinya ini cocok untuk keberagaman kita ke depan dan membangun Jakarta ke depan. Itu aja. Mereka sendiri melihat sosok Pasusono dan hariban kami ini? Ya pas, mereka punya pengalaman. Faridho kan pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur. Saya pikir lebih mudah untuk membimbing Jakarta ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.